Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak pagi hari ini kita ketemu lagi Jangan lupa anak-anak semuanya mempersiapkan diri Yaitu jangan lupa cuci tangan pakai masker Dan sebelum pelajaran kita mulai Marilah anak-anak kita berdoa dulu Memohon kepada Allah agar supaya apa yang kita laksanakan Nanti bermanfaat dan kita semuanya dapat mengikuti dengan baik Bismillahirrahmanirrahim Ilah hadiratin Nabi Mustafa Muhammadin Salallahu alaihi wasalamah wa alihi wa aswaji wa aladi wa t'kati Summa ilahi wani Minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sulihin Wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i al-amili Wa musanifil muhi'sin wa jami'il malaikatil mu'arabin Khususan Sayyidina Si'abdul Qadri Jalanim Khususan Pendiri asambil al-hidayah Al-Fatiha A'udhu billahi minash shayatani wajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alameen Arrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'udu wa iyaka nasta'in Ihadina surat al-mustaqim Surat al-ladhina an'amta'alayhim Wairil ma'udubi alayhim Waladhalin Rabbi aghfir li wa liwalidayya walil mu'ninina amin Ya rabbal alameen Bismillahirrahmanirrahim Allah la ilaha illa huwa الحي القيوم La ta'chuduhu sina'tu wa la namun Lahu ma fi samaawati wa ma fi al-ar Man daladhi yashfa'u indahu illa bi idhni Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum Wa la yuhaytuna bi shay'in min ilmihi illa bima sa'a Wasi'a kursi'u samaawati wa al-arada Wa la yaudhu khifdu ma wa huwa al-Aliyul-Azim Bismillahirrahmanirrahim Radidu billahi rabba wa bil-islami dina Wa bi muhammadin nabi yang wa rasulah Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma Wa ja'alni minasulihin Anak-anak kita lanjut pelajaran pertemuan yang kedua Yaitu tentang modifikasi produk kerajinan fungsi hias Sudah siap ya anak-anak? Semuanya memperhatikan Supaya nanti apabila sudah selesai Kalian semuanya bisa Mempraktekan dengan baik Anak-anak Modifikasi produk kerajinan fungsi hias Modifikasi Apa modifikasi itu? Modifikasi itu adalah Mengubah Menggayakan Menambah bentuk Memadukan aneka bahan Mengatur ulang komposisi warna Motif Dan menciptakan karya baru yang sangat berbeda dari asalnya Itulah yang disebut dengan modifikasi Jadi Jelas anak-anak Sesuatu Kalau masih belum dimodifikasi Apalagi kerajinan tangan anak-anak ya Kalau masih utuh Belum dimodifikasi Ini Tampaknya tidak menarik Tapi kalau sudah dimodifikasi Sudah mengubah Menggayakan Menambah bentuk Apalagi dipadukan dengan aneka bahan yang lain Tentang komposisi warna Motif Ini semuanya akan Sangat baik Sangat berbeda Dari asalnya Nah Anak-anak Kerajinan modifikasi hasil kombinasi bahan Atau teknik ini Misalnya Ada Limbah kerang Limbah kerang itu Kulitnya kerang itu anak-anak Limbah kerang Dipadukan dengan bahan alam lainnya Bahan buatan lilin Dengan limbah organik Seperti plastik Atau kaleng Hal yang terpenting adalah Kedua bahan Atau teknik yang dipadukan Merupakan kegiatan menghias sebuah benda Agar tampil lebih menarik Dari sebelumnya Nah itulah anak-anak Jadi kerajinan modifikasi hasil kombinasi Ini akan sangat baik Apabila dipadu dengan sesuatu Atau bahan alam lain Terus kita membuatnya juga Bisa Apa Anak-anak ya bisa serasi Ini juga akan Menghasilkan Sesuatu yang menarik Dari sebelumnya Nah Anak-anak Kerajinan modifikasi hasil Penyederhanaan Dan penggayaan Jadi bagaimana Kerajinan itu kita buat dengan sederhana Terus menggayakan itu adalah Membuat sesuatu yang Lebih gaya Lebih baik Begitu Lebih indah Nah Ini yang Yang pertama adalah Menyederhana Penyederhanaan bentuk Dapat menghasilkan karya yang unik Dan berbeda dengan aslinya Yang kedua Menggayakan bentuk Seolah-olah ada peningkatan kreativitas Dalam karya Meskipun yang diubah Hanya sebagian kecil saja Nah Sekarang contohnya Kita Namanya Gelas Gelas Agua ya Ini Bekasnya gelas Agua Itu kan Sesuatu yang harus Dibuang Tapi kita bisa Memanfaatkan Anak-anak Bumpama membuat Bunga Membuat Vas Membuat Wah Pokoknya sesuatu yang Ya apa yang kita inginkan Tempat pensil Dan sebagainya Kalau hanya berupa Murni Asli Begitu saja Itu tidak menarik dan itu biasanya hanya kita langsung buang di tempat sampah, tapi kalau sudah kita modifikasi dengan sesuatu yang serasi ya dengan apa bahan alam lain ya, terus dengan ide-ide kita yang bagus ya ini nanti kalau sudah kita padukan hasilnya akan menarik, sudah hilang yang namanya gelas aqua tadi itu hilang karena sudah menjadi bagus empat mak tempat pensil, ini sudah orang itu tidak tahu kalau itu dari bekasnya gelas aqua karena apa? sudah kita hias di luarnya dengan sedemikian rupa apalagi kita menghiasnya itu adalah apa dengan modifikasi yang yang indah ya nah ini orang akan tertarik atau kita buat kita jadikan sebuah apa bunga ya ini juga demikian demikian anak-anak kalau sudah jadi bunga ini pun orang akan bertanya dari bahan ini dari bahan apa ini kok bagus nah jadi itulah anak-anak kalau kita ini mau tangan-tangan kita ini terampil ya asalnya dari bahan bekas ini bisa menjadi hiasan-hiasan yang sangat bermanfaat nah yang ketiga anak-anak kemasan produk kerajinan fungsi hias modifikasi kemasan merupakan wadah sebuah produk nah namanya kemasan jadi kemas ya dikemas menjadi apa bungkusan gitu ya dibungkus yang baik ya ini juga suatu kerajinan ya kerajinan untuk melindungi produk yang kita buat itu nah ini memudahkan penggunaan produk memperindah penampilan produk dan meningkatkan nilai jual sebuah produk nah jadi anak-anak kemasan itu banyak fungsinya fungsinya itu adalah sebagai pelindung sebagai tempat ya dan juga ya sebagai alat untuk menarik supaya orang yang melihat itu tertarik kemasannya kok indah kok bagus ya apa ini nah itu akhirnya orang itu tertarik seperti itu nah kalau sudah tertarik seperti itu ini juga akan meningkatkan nilai jual sebuah produk prinsip desain berkelanjutan tetap menjadi prioritas meskipun yang dibuat adalah kemasan perlu dipikirkan agar kemasan tidak langsung dibuang tetapi dapat digunakan untuk fungsi yang lain fungsi lain ya dengan demikian penting untuk memikirkan bentuk kemasan yang menarik untuk dibuat jadi kalau bisa membuat kemasan itu jangan asal-asalan kalau bisa kemasannya itu kita atur sedemikian rupa sehingga kalau dibuka kemasan itu bisa dimanfaatkan lagi tidak langsung dibuang tapi bisa dimanfaatkan lagi menjadi kerajinan lagi dengan demikian kita sudah ikut membantu pemerintah mengurangi limbah yang harus dibuang ya jadi itulah anak-anak kalau kita mengemas produk yang kita buat kalau bisa kemasannya itu kita pikirkan bagaimana kemasannya ini bisa dimanfaatkan lagi kalau kemasannya itu dari kertas hias mama ya nah kertas hias itu juga bisa dipakai untuk sesuatu ya menurut keinginan kita kalau dari plastik plastiknya juga gitu bisa dimanfaatkan untuk kerajinan tangan yang lain nah jadi itulah anak-anak kalau kita mau apa ya jadi orang yang terampil segala sesuatu ya yang jelek yang harus dibuang kalau kita terampil menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat berkarya kerajinan fungsi hias modifikasi yang perlu diperhatikan anak-anak apa yang perlu diperhatikan kalau kita apa berkarya kerajinan fungsi hias modifikasi yang perlu diperhatikan yang pertama adalah perencanaan kalau kita akan membuat segala sesuatu yang kita inginkan ini pertama kita merencanakan kalau sudah merencanakan ya terus kita menyiapkan ya menyiapkan baik itu bahan alat-alat yang lain itu kita siapkan ya yang sudah kita rencanakan tadi itu bahannya kita siapkan kalau sudah siap perencanaan itu maka yang kedua adalah pelaksanaan nah jadi kalau pelaksanaan ini perencanaannya sudah matang sudah siap alatnya bahannya siap maka melaksanakan itu enak tidak mencari kesana kemari kekurangan ini kekurangan itu enggak kita melaksanakan dengan enjoy dengan santai tapi hasilnya memuaskan kalau sudah selesai melaksanakan kemudian mengevaluasi ya kita evaluasi ini kok gini ini kok gini kalau kerajinannya sudah selesai kita sawah ini kurang gini kurang gini kalau sudah dikemas juga gitu kemasannya juga kita perhatikan kok ini gini ya ini kok enggak menarik ini kok bentuknya enggak simetris ya mama nah itu namanya evaluasi dengan demikian segala sesuatu apa yang kita buat kemudian kita evaluasi maka berikutnya itu akan kalau kita membuat lagi itu akan lebih baik dari pembuatan yang pertama nah jadi itulah anak-anak kalau kita mau belajar ya memodifikasi produk kerajinan fungsi hias ya maka hasilnya akan memuaskan dan bermanfaat bagi kita semua untuk itu anak-anak apa yang saya sampaikan mulai dari awal hingga akhir anak-anak ya jangan lupa di rumah karena waktu kalian itu adalah banyak di rumah kalian bisa mengodak atik mengudek belajar terampil ya jadi tidak mudah membuang apa bekas-bekas atau bungkus-bungkus apa saja yang ada di rumahmu semuanya itu kalau tanganmu terampil maka kamu akan menghasilkan sesuatu yang bagus ya jadi itulah yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan mudah-mudahan kalian bisa mempraktekan apa yang saya sampaikan kepada kalian tadi dan mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang terampil tidak bermalas-malasan gunanya kalian belajar prakarya itu adalah supaya kalian menjadi anak-anak yang terampil karena sekarang ini kalau kita tidak terampil adalah kita rugi anak-anak disamping itu jangan lupa kalian tetap membantu kedua orang tuamu di rumah belajar di rumah sambil membantu kedua orang tua tidak lupa yaitu kewajiban kewajiban banyak kewajiban kalian kewajiban doa majelis dulu semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian dan nanti kalau sudah selesai jangan lupa sampaikan salam saya kepada kedua orang tua kalian kalian tetap menjaga kesehatan di rumah kami akhiri bismillahirrahmanirrahim subakhanakallahumma wabihamdika ashadu alla ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilahi kami akhiri billahi taufiq wal hidayah wabiridha wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh